kondisi motornya yang agak medam ngetentuk suara kenal portnya agak bedam enggak keluar kayak modelnya enggak keluar gara-gara ganti gas full Bang Jek lalu tambah mendam tambah mendam ya Halo Pak Haji apa kabar Pak Haji baik Pak Haji lama tak besok ini 4 tahun 4 tahun waduh waduh lama kali Pak Haji 4 tahun ya Alhamdulillah Pak Haji masih diberi sehat ya Pak Haji Alhamdulillah Pak Haji gimana sehat ya ini Boskyo ketemu lagi Boskyo sama Bang Jek dari Boskyo ini Pak Haji kemarin ada mendatangi markas servis untuk dimotornya nah dulu motornya warna merah merah kedatangannya tapi sekarang udah berubah warna hitam nih Boskyo udah berubah warna hitam sayang chat masih aslinya diganti warna hitam tidak tahu lah kepingirannya warna apa kok jadi berubah gitu ya jadi berubah dan untuk kendala motornya yang mendatangi markas Pak Haji nih belum tahu juga nih apa kendalanya nih ini kan kemarin kan bunyinya tuh agak pecah kan kemarin kan bunyinya tuh agak pecah nah belum bawa ke bengkel jadi dia bilang gaspulnya jadi bunyinya mendam tarian pun jadi lambat kenalpot yang dulu nih kenalpot yang dulu masih oke Boskyo kita udah beri bincang-bincang sama Pak Haji kita langsung saja nih lihat kondisi motornya yang agak medam tentu suara kenalpotnya agak medam enggak keluar kayak modelnya enggak keluar gara-gara ganti gaspul bengjek lalu tambah mendam coba kita mau cari tahu dulu apa yang bermasalah untuk di motor Pak Haji ini yang udah berubah menjadi satria baja hitam dulunya merah sekarang jadi berubah hitam bro oke bro go wah ini dia air ekingnya si Pak Haji nih yang dulunya warna merah untuk di kondisi motor air ekingnya direfire pecat ulang menjadi warna hitam soalnya Pak Haji tuh pengen warna hitam gitu air ekingnya padahal kemarin warna merah tuh udah bagus nah coba kita cek sound dulu nih untuk disuara kenalpotnya nih Boskyo wow ini domino bagian grip gasnya wah wah bang suaranya agak medam suaranya enggak keluar kayaknya padahal udah satu set ya Pak Haji diganti bagian satu set kenalpotnya nih nah agak medam nah ini udah kita udah dihidupkan tuh jack sound tuh disuara kenalpotnya emang agak-agak medam tuh disuara kenalpotnya nih Boskyo ya jadi Bang Jig ingin mencoba langsung untuk menggantikan di bagian kenalpotnya dulu ingin mau cari tau dulu ya takut di bagian bobokan ini di bagian corong kenalpot sama saringan itu takutnya ada kayak enggak ada pengepasan lagi gitu yuk kita lihat dulu nih kita langsung saja pas kebetulan kita ada stok ready untuk di kenalpot di punya restorasi teman kita tuh belum dipasang baru masih masih belum pernah dicoba untuk disurah kenalpotnya yaitu bobokan di standar racing bobokannya kita samakan ya apa beda atau tidak nih untuk disurah kenalpotnya nih oke cok biasa 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 saat penggantian gas 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 woolnya itu kadang kalau enggak pas sama corong dalamnya itu kadang ada pemaksaan itu bakalan rusak juga jadi terjadilah kebocoran enggak pengepasan lagi sama sama corongnya saringan sama corong tapi kita lihat lah kita coba pakai kenalpot yang baru kita coba untuk disurah kenalpot keduanya itu di telepon dengan telepon haji dengan building baljek weh telepon ha matul bop berkembang untuk rupanya Bagaimana nih Pak Aji, udah dicobain dulu di suara kenampor nih Pak Aji. Tidak betul nih Pak Aji. Baru mantap nih Bosky. Jadi kan dikenal pun nih Pak Aji ya. Atau kan dikenal pun ini atau mau di servis. Cuman orang sekarang lagi sakit. Tidak bisa kerja. Aduh ini susah nih mau hitung-hitungin Jul nih. Aduh. Waduh. Ya betul dong. Langsung seneng hatinya nih Bro. Kenai kenal pun standar racing yang masih masih baru keluar untuk di suara kenal punnya. Padahal nih punya Pak Aji masih bagus menurut di suara kenal punnya. Masih baru loh ini kenal punnya. Cuman ada kerasakan bagian dalam. Ini mau dibedah lagi nih. Mau dibobok lagi nih punya Pak Aji. Mau dibelah lagi. Mau dibelah lagi. Mau dicek. Mau diterbaikin. Oh ini kan jelas memang keluar tenaganya. Jadi tidak ada faktor lain kan. Ini betul sedap pakai ini Pak Aji. Ini berlari sedap lagi ya. Nah betul lebih padat untuk si tenaga motor itu lebih padat. Lebih dapet. Jadi udah sip ya. Masalah udah jelas ini ya. Masalah udah jelas tinggal masalah. Untuk pencocokan untuk penggantian nih. Soalnya tukang boboknya kan lagi demam. Lagi demam gak bisa proses dulu. Ini kepunyaan air racking yang di dalam tuh. Lagi melanjutkan restorasi juga. Belum perakitan. Udah berdiri sih Pak Torun. Cuman masih ada yang ditunggu lagi. Ada sepedepat yang masih mau ditunggu. Oh Pak Aji. Oke. Kita lanjut langsung ekskusi bagian pembocoran. Katanya untuk di bagian Pak Aji. Itu hal kecil lah. Kita yang penting udah jelas itu di suara. Soundnya nih. Soundnya yang merdam. Atau merdap kayak gitu. Jadi kendala di bagian kenapa aja. Tidak ada yang lain. Oke. Kita langsung saja ekskusi bagian pembocoran dulu. Oke. Ini bagian sil udah kita ganti. Yang kita lakukan penggantian. Yang terjadi pembocoran. Yaitu penggantian dari piang. Sama sil studnya. Sudah cacat. Jadi gak bisa diborok-barik lagi. Oke. Kita lanjut pemasangan. Ini. Bulskiw ya. Untuk di kenalkan milik Pak Aji. Ini udah kita melakukan. Service. Atau di. Dibenuh ulang. Di bagian saringan. Dan corongnya. Tadi tuh sempat di. Bagian corongnya itu gak pas masuknya. Ini corong ini. Ini corong ini saringan. Jadi agak. Gak ngepas gini. Jadi saringan itu. Bengkok. Saringannya bengkok. Dan gak gampas sama corongnya. Jadi. Jadi agak medam. Untuk disuarakan alpurnya. Kita perbaiki. Cuman sayang. Kita gak ngeliput tadi. Gak ngeliput. Lupa bahwa. HP atau kamera HP. Tadi kita. Nah. Ngeliput. Tapi. Sokoh. Aman. Untuk. Ini kenalkan Pak Aji ini. Nah. Kita coba. Cekson ulang. Tidak jadi. Cuman diperbaikin aja. Jadi. Harapan saya. Buat teman semua yang pada. Modifikasi. Untuk di bagian kenal potnya. Ya. Membeli dengan bang jik juga disini. Saat. Melakukan penggantian. Untuk di bagian. Gas poolnya. Itu tolong diusahakan. Saat kita mencabut. Saat kita keluarkan. Jadi. Saat kita masukkan kembali. Itu diusahakan. Dan. Dengan perasaan. Diputar-putar gitu ya. Diputar-putar. Sampai masuk ke. Bagian corongnya. Jangan sampai. Nggak ngepas sama corongnya. Lalu dipaksa dipukul-pukul. Itu. Akan merusak juga. Akan terjadi pembengkokan dan. Atau terjadi kerusakan di bagian ujungnya. Nanti. Kalau kita melakukan pemaksaan. Atau dipakai ketok-ketok gitu ya. Atau ditotok. Jadi. Cukup diputar aja. Diputar aja. Saat masukkan. Kita menggantian. Di gas poolnya. Nah. Oke. Itu aja. Penjelasan dari Bang Jek. Disini. Jadi Bang Jek mengajarkan. Untuk pemasangan. Yang udah. Pelakuan. Sertif. Dipakai. Tanah pot. Milik. Pak Aji. Dari poten. Dari poten. Dari poten. Dari poten. Jekol. Dari poten. Dari poten. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton